Bagaimana jadinya jika Saitama memiliki saudara lain di dunia Isekai lainnya? Dan apakah ia bisa mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali pukul saja seperti Saitama? So, kali ini kita akan melihat alur cerita dari anime dengan judul Magic and Muscle Menceritakan kisah seorang pemuda yang tak memiliki sihir sama sekali Meskipun ia hidup di dunia sihir Lalu apakah ia bisa bertahan di tengah-tengah dunia itu? So, seperti apakah keseruannya? Simak sampai habis ya Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah negeri Yang mana negeri itu disebut juga dengan negeri sihir Dan setiap orang di dunia tersebut terlahir dengan sebuah sihir Yang mana semakin kuat sihir yang ia miliki Maka derajat orang tersebut pun juga akan ikut naik Namun di tengah-tengah itu, tepatnya di tengah hutan Hiduplah seorang pemuda yang bernama Mas Dimana ia terlahir tak memiliki sihir sama sekali Di sana ia pun rutin untuk latihan fisik Di sana juga ia hidup bersama dengan seorang kakek yang telah merawatnya dari kecil Dan ia adalah Ridro Pada saat Ridro sedang bersantai Tiba-tiba Mas pun pulang dari latihannya Namun ia lupa cara membuka pintu rumah itu Akhirnya ia pun membukanya dengan paksa Sehingga menyebabkan pintu tersebut pun rusak Terlebih lagi pada saat Mas akan memasang kembali pintu itu Malahan pintu tersebut pun hancur tak berbentuk Setelah itu, kakek Ridro pun akan pamit pergi sebentar Dan ia berpesan kepada Mas Agar Mas tak keluar rumah sama sekali Namun pada saat kakek Ridro keluar Perut Mas ini pun lapar Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi keluar ke kota mencari makanan Sesampainya di sana Ia pun melihat dunia yang dipenuhi dengan sihir Namun setelah ia sampai di sebuah toko kue Ia pun tak sengaja merusak uang yang ia miliki Sehingga membuat pemilik toko di sana ketakutan Bahkan Mas pun mampu Untuk mengembalikan koin tersebut ke bentuk semula Pada saat ia selesai memesan kue Tanpa sengaja ketopong miliknya ini terbuka Sehingga membuat semua orang yang ada di sana ini terkejut melihat Mas Karena Mas ini tak memiliki tanda sama sekali di wajahnya So disini Untuk mereka yang memiliki sihir Maka akan ada tanda garis di wajah mereka Sedangkan Mas Ia tak memiliki garis sama sekali Ia ngertinya Mas tak memiliki sihir Sementara itu Ada seorang pria yang bertugas Untuk menghabisi mereka yang tak memiliki sihir sama sekali Dan tak lama kemudian Ia pun mendapatkan sebuah kabar Jika ada seorang pemuda Yang tak memiliki tanda yang sedang berkeliaran di kota Di sisi lain Mas yang sedang asik memakan kue sus Ia pun dihadang oleh seorang polisi yang ada di sana Disini Mas pun kesal Karena polisi tersebut terus aja mengoceh di depannya Terlebih lagi polisi tersebut pun membuang kue milik Mas Akhirnya Mas pun merobek baju milik polisi tersebut Tak lama kemudian Datanglah pria tadi ke sana Diketahui ia bernama Brett Tak lama kemudian Datanglah kakek Redro ke sana Membawa Mas pergi Namun Brett tak membiarkan begitu saja Ia pun mengirimkan sebuah burung Untuk mengejar kemana larinya mereka berdua Singkat cerita Setelah sampai di rumah Mas ini pun diberikan hukuman oleh kakeknya Dimana ia harus mengulangi kembali latihannya tadi pagi Setelah Mas pergi Kakek Redro pun melihat burung yang dikirim Brett tadi di sana Sedangkan Mas Ia pun sedang asik latihan Dan ia berusaha untuk menyelesaikan hukumannya tersebut Namun tanpa mas sadari Kediaman kakek Redro ini pun telah didatangi oleh Brett dan juga dua polisi lainnya Di sini kakek Redro pun diminta untuk memberitahu di mana keberadaan dari Mas Namun ia tak memberitahukannya karena hal itu sangat berbahaya bagi Mas Secara bersamaan Mas yang telah selesai menjalankan hukumannya Ia pun mendengar jika kakek Redro ini sedang dihajar oleh Brett Di sini kakek Redro pun mengingat masa lalunya dulu Dimana ia memiliki sihir yang sangat lemah Bahkan semua orang pun menjauhinya karena hal tersebut Tiba di suatu momen pada saat ia akan mengakhir hidupnya Ia pun melihat seorang bayi yang tak memiliki tanda garis di wajahnya Di sana ia pun memilih untuk merawat bayi tersebut Karena ia merasa jika bayi itu sangat membutuhkan dirinya Oke kita kembali lagi pada saat ini Pada saat kakek Redro ini akan dihabisi oleh Brett Mas pun datang ke sana Di sini Mas pun berhasil untuk mengalahkan kedua polisi tersebut dengan sangat mudah Sedangkan Brett yang melihat hal itu pun ia mengatakan kepada Mas Jika ia akan menghabisi Mas dalam 3 detik saja Di sini ia pun mengeluarkan sebuah mantra Yang mana mantra ini pernah ia gunakan pada saat melawan seekor naga Namun siapa sangka sihir yang dikeluarkan Brett ini dapat dengan mudah ditangkis oleh Mas Bahkan ia yang melihat hal ini ia pun tak percaya dengan apa yang ia lihat Bagaimana mungkin sebuah sihir bisa ditepis dengan tangan kosong Di sini Brett yang merasa terhina ia pun kembali menyerang Mas Dengan mantra miliknya Namun lagi dan lagi Mas dapat menepisnya dengan sangat mudah Pada saat akan mengakhiri semua ini Mas pun meminjam tongkat sihir milik kakek Redro Namun siapa sangka ia menggunakan tongkat tersebut dengan caranya sendiri Melihat hal ini Brett pun akhirnya menyerah Di sini Brett pun memberikan dua pilihan kepada Mas Yang mana jika ia kabur maka ia akan menjadi buronan seumur hidup Namun jika ia mengikuti kata-katanya Maka ia akan terbebas dari semua ini Di sini Mas pun memilih untuk hidup aman saja Di mana Brett menyuruh Mas untuk masuk ke dalam sekolah sihir Dan ia harus menjadi yang terbaik di sana Pada malam harinya Ia pun pergi ke sekolah sihir tersebut Kesokan harinya pada saat ujian tersebut telah dimulai Di sana ada salah satu pengawas yang bernama Cloud Lucy Di sana ia pun senang Karena banyak dari mereka yang antusias mengikuti ujian tersebut Namun ia terkejut pada saat ia melihat Mas Dan bukannya latihan sihir Ia malah membawa barbelnya ke sana Ditambah lagi kakek Redro dan juga Brett datang ke sana Tak lama kemudian Cloud pun memperkenalkan dirinya kepada mereka Di mana ia adalah pengawas di sana Pada saat sedang memberikan arahan kepada mereka semua Mas dengan santainya mengajak sistem ujian tersebut Sedangkan Cloud yang mendengar ocehan dari Mas Ia pun berniat akan mengugurkan Mas dalam ujian pertama ini Kemudian dimulailah ujian pertama ini Di sana banyak murid-murid yang kebingungan menyusun kata-kata dari huruf tersebut Di mana huruf di sana selalu bergerak tanpa henti Namun berbeda dengan Mas Ia hanya menggertak sekali saja Semua huruf itu pun langsung tersusun dengan sangat rapi Bahkan ialah orang yang pertama mengumpulkan ujian tersebut Singkat cerita Beberapa ujian pun telah Mas selalui Dan ia dapat menjalankannya dengan sangat mudah Dan untuk ujian selanjutnya Cloud pun memberikan sebuah labirin di sana Di mana seluruh murid diperintahkan untuk bisa melewatinya Pada saat ujian tersebut dimulai Mas pun kedatangan seorang gadis yang bernama Lemon Di sini Lemon pun meminta agar ia ikut dengannya Namun bukannya untung Lemon ini malah menjadi beban bagi Mas Pada saat waktu ujian tersebut hampir habis Lemon pun menghambat Mas dengan kekuatan sihirnya Di sini ia pun tak menyangka Jika Mas dapat lepas dari sihirnya Pada saat Mas pergi Tiba-tiba datanglah Dewa Mesir ke sana Dan ini entah Dewa Mesir atau Anubis Kita sebut saja Dewa Mesir Di sini Lemon pun bingung dengan takataki yang diberikan oleh Dewa Mesir tersebut Pada saat ia akan dihabisi oleh Dewa itu Datanglah Mas ke sana Dan dengan mudahnya Mas dapat mengalahkan Dewa tersebut Sementara itu banyak dari murid yang telah keluar dari labirin tersebut Di sini Claude pun senang Karena Mas tak lolos dalam ujian kali ini Namun siapa sangka Mas menghancurkan labirin tersebut dengan kekuatannya Akhirnya Mas dan Lemon pun berhasil lolos ujian itu Namun di sana banyak murid-murid yang tak terima dengan cara Mas ini bisa keluar Di sini Lemon yang tak tahan dengan ocehan murid lainnya Ia pun akhirnya jujur kepada mereka semua Di mana Claude ini menyuruh Lemon untuk menghambat penggerakan dari Mas Agar Mas tak lolos ujian kali ini Namun siapa sangka Meskipun Claude melakukan hal itu tetap saja Mas bisa lolos ujian tersebut Sedangkan Claude yang murka Ia pun marah dan berniat akan menghabisi Mas Namun siapa sangka Mas datang sambil menghancurkan tongkat milik Claude Tak lama kemudian datanglah kepala sekolah ke sana Di sini ia meminta kepada Claude agar nanti ikut dengannya Sedangkan Mas akan dipilih untuk mengikuti ujian terakhir Sesampainya Mas di sebuah gedung Mas pun banyak diinterogasi oleh kepala sekolah tersebut Sampai suatu ketika kepala sekolah itu pun mengeluarkan sebuah sihir Untuk mengetes Mas Di mana di sana terdapat sebuah boneka Yang mana di dalam boneka tersebut terdapat nyawa dari seseorang yang dekat dengan Mas Dan tak lain tak bukan dalam boneka tersebut terdapat nyawa dari kakek Ridro Di sini Mas pun paham dengan apa yang dimaksud oleh kepala sekolah tersebut Akhirnya ia pun berusaha untuk menghancurkan sihir tersebut Namun siapa sangka kekuatan yang dimiliki oleh kepala sekolah itu cukup kuat bagi Mas Namun Mas tak habis pikir Di sini ia pun menahannya dengan menggunakan tangan miliknya Melihat perjuangan dari Mas Akhirnya kepala sekolah itu pun meluluskan Mas sebagai murid dari sekolah sihir ini Singkat cerita, jam pelajaran pertama pun dimulai Di sini mereka pun diperintahkan untuk membuka gembok dengan kekuatan sihir Namun Mas dengan kekuatan fisiknya malahan ia dapat dengan mudah membuka gembok tersebut Di sana terdapat sebuah murid yang sedari tadi memperhatikan Mas Dan nampaknya ia takut dengan Mas Pada saat jam pelajaran ini telah selesai Murid tadi pun berniat akan pergi ke kamarnya Dan ia berharap jika ia tak sekamar dengan Mas Namun siapa sangka Nasib bagus harus mengampiri dirinya Dimana ia memang sekamar dengan Mas Diketahui nama murid tersebut adalah Fin Di sini Mas pun bertanya kepada Fin Kenapa ia bisa terpilih sebagai visioner suci Lalu Fin pun menjelaskan Jika kau harus menjadi yang terbaik di segala bidang Dan kau akan mendapatkan sebuah koin emas Dan koin itu nantinya akan ditukar dengan sebuah peringkat Setelah menjelaskan semua ini Mas yang kebingungan pun akhirnya yang memberikan kue sas kepada Fin Keesokan harinya Mas pun meminjam sapu terbang milik Fin Di sini Fin pun menyetujuinya Dan tak berselang lama jam pelajaran itu pun dimulai Di sana semua murid pun berkumpul Untuk memulai jam pelajaran tersebut Dan materi kali ini adalah mengendalikan sapu terbang Di sana Mas yang sedang berusaha untuk mengendalikan sapunya Ia pun diejek oleh salah satu murid di sana Namun Mas dengan kekuatan fisiknya Ia pun dapat mengambil sapu terbang tersebut dengan sangat mudah Sedangkan murid tadi pun terkejut ketika melihat Mas dapat melakukan hal tersebut Dikarenakan ia tak terima Murid itu pun akhirnya menantang Mas untuk balapan sapu terbang Dan tibalah waktunya Di sini murid itu pun sangat bersemangat untuk mengalahkan Mas Namun siapa sangka Setelah peluit itu dimulai Mas dapat dengan mudah untuk mengalahkan murid tersebut Bahkan guru di sana pun sampai terkejut melihat kecepatan yang dimiliki oleh Mas Sedangkan Finn yang melihat hal itu Ia pun bingung kenapa Mas dapat melakukan hal itu Di sini Mas melempar sapu tersebut Lalu melompat menuju arah sapu tersebut Di sini Murid tadi pun tak terima dengan kekalahannya Pada saat akan memarahi Mas Datanglah salah satu murid ke sana Di sini ia pun meminta maaf atas apa yang telah rekannya lakukan Diketahui nama murid itu adalah Lloyd Di sini Lloyd pun meminta agar Mas datang menemuinya di lapangan setelah pulang sekolah Setelah itu Lloyd yang jengkel dengan rekannya tadi Ia pun mengajarnya sampai pingsan Dikarenakan ia tak mampu untuk mengalahkan Mas Sementara itu Mas pun bertanya kepada Finn Siapa murid tadi Dan Finn pun menjawab Jika ia adalah anak dari ketua biru sihir Di sini biru sihir dekat dengan wakil sekolah ini Dan siapa yang berani melawannya Maka ia akan dikeluarkan dari sekolah sihir tersebut Pada sore harinya Pada saat Mas sedang membuat kuesus Ia pun mengingat janjinya dengan Lloyd Namun Mas tak mengiraukannya Dan ia tetap saja membuat kuesus Keesokan harinya Lloyd pun datang menemui Mas Di sini Lloyd pun memberikan penawaran kepada Mas Jika Mas ingin menjadi visioner suci Maka aku akan membantunya Namun semua itu ada syaratnya Dan ternyata syarat tersebut adalah Mas disuruh untuk menjadi babu dari Lloyd Di mana ia selalu diperintah-perintah oleh Lloyd Dan semua perintah itu ada di luar nalar Keesokan harinya pada saat jam pelajaran itu dimulai Buku milik Mas ini pun kembali rusak Di sini Mas perlu minta agar ia dapat bergabung dengan Finn Namun Finn menolaknya Setelah jam pelajaran selesai Mas pun kembali disuruh untuk membersihkan lantai oleh Lloyd Bahkan saking semangatnya Lantai di sana pun sampai mengkilat Di sisi lain Lloyd yang sedang bersama Finn pun Ia menyuruh Finn Untuk kembali merusak buku milik Mas Namun kali ini Finn menolaknya Alhasil ia pun harus dihajar oleh Lloyd Sementara itu Mas yang datang ke sana Ia pun melihat Jika Finn ini babak belur dihajar oleh Lloyd Di sini Mas pun bertanya kepada mereka semua Apa yang sebenarnya terjadi di sini Akhirnya Finn pun memberitahu Mas Tentang apa yang telah terjadi sebenarnya Dimana ialah yang telah merusak buku milik Mas Dan semua itu ia lakukan Karena ia takut dengan Lloyd Mendengar hal ini Mas pun langsung datang ke arah Lloyd Dan ia pun tak segan-segan Untuk mengajar Lloyd sampai ia pingsan Sedangkan kedua teman Lloyd Yang melihat hal itu Mereka berdua pun ketakutan Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Mas Begitu juga dengan Finn Ia juga memperingatkan Mas Jika itu sangat berbahaya baginya Karena itu beresiko Ia akan dikeluarkan dari sekolah ini Tak lama kemudian Datanglah wakil kepala sekolah itu ke sana Di sana Ia pun memperingatkan Mas dan juga Finn Namun Mas yang tak paham Maksud dari wakil kepala sekolah tersebut Ia pun datang Sambil menendang wajah wakil kepala sekolah Tak hanya itu saja Mas juga mengubur wakil kepala sekolah itu hidup-hidup Bahkan ia juga mengancam wakil kepala sekolah Jika ia bisa mengubur Anda Kapan saja Singkat cerita Mas pun dipanggil oleh kepala sekolah Dan untuk kejadian yang telah terjadi tadi Kepala sekolah itu pun mendukung Mas Atas tindakannya Karena sekarang Orang yang memiliki koneksi Dengan orang dalam Akan berbuat seenaknya Dan semua itu dibantahkan oleh Mas Yang berani melakukan semua itu Bahkan kepala sekolah itu pun mendukung Apa yang dilakukan oleh Mas Bahkan ia juga meminta Mas Agar ia bisa menjadi visioner suci selanjutnya Sementara itu Berita mengenai Mas Yang telah terbebas dari hukuman pun Telah diketahui oleh Lloyd Dan juga wakil kepala sekolah Di sisi lain Mas dan Finn yang akan pergi ke asrama Ia pun dihampiri oleh Tom Yang mana Tom ini merupakan MVP Juara sabu terbang tahun lalu Dan ia mengajak Mas Untuk bergabung dengan timnya pada lomba selanjutnya Singkat cerita Perlombaan itu pun telah dimulai Di sini Mas pun bingung Karena ia tak bisa mengendalikan sabu terbang tersebut Alhasil pada saat lomba itu dimulai Mas hanya bisa terdiam saja Sambil menyaksikan rekan satu timnya ini Hampir dikalahkan oleh tim musuh Di sini poil mereka pun harus tertinggal sangat jauh Melihat Mas yang hanya diam saja Tom pun datang menghampiri Mas Di sini Tom pun memberitahu Mas Sistem permainannya Di mana mereka hanya tinggal merebut bola tersebut Lalu memasukkannya ke dalam ring yang ada di sana Setelah memberitahu Mas tentang permainan itu Tom pun akan kembali lagi ke permainan Namun siapa sangka Ia harus cedera ditabrak oleh salah satu pemain musuh Di sini Tom yang cedera pun tak bisa berbuat banyak Karena ia tak bisa melanjutkan kembali permainan tersebut Dan kali ini Mas lah Ia akan turun tangan mengatasi semua ini Di sini Mas pun melakukan hal yang sangat diluar nalar Di mana ia terbang dengan menggerakkan kakinya dengan sangat cepat Bahkan semua orang yang ada di sana Itu semuanya terkejut Karena Mas dapat melakukan hal seperti itu Pada saat ia mendapatkan bola tersebut Ia pun langsung melemparkannya ke arah ring yang ada di sana Namun siapa sangka Lemparannya ini dapat membuahkan poin bagi timnya Bahkan bola yang Mas lemparkan itu kembali lagi kepadanya Alhasil Mas pun terus-terusan melakukan hal itu Sampai permainan ini usai Bahkan poin mereka kali ini sangat jauh dari poin musuh Akhirnya Mas pun dapat memenangkan pertandingan kali ini Setelah permainan tadi selesai Mas pun mendapatkan satu kain perak Tak lama kemudian datanglah Tom ke sana Di sini Tom pun berterima kasih Karena ia telah membantunya Memenangkan pertandingan tersebut Pada malam harinya Ada seseorang murid yang nampaknya sangat benci dengan Mas Dan jika dilihat dari garis wajahnya Ia memiliki sihir yang lumayan kuat Keesokan harinya Pada saat Mas sedang belajar Tiba-tiba datanglah murid tadi ke sana Diketahui nama murid tersebut adalah Lenso Di sini Lenso pun mengeluarkan sebuah botol kuno Dimana pada saat botol tersebut dibuka Lemon, Tom, dan juga Finn Langsung masuk ke dalam botol tersebut Dan jika Mas ingin rekannya selamat Maka ia harus menemui dirinya Singkat cerita Mas pun telah datang ke tempat yang telah dijanjikan Di sini Lenso pun bertaruh kepada Mas Jika Mas berhasil mengalahkannya Maka Mas akan mendapatkan koin perak darinya Di sini kita mendapatkan info terbaru Dimana mereka yang memiliki satu garis di wajahnya Itu sudah menjadi hal wajar di dunia sihir Namun bagi mereka yang memiliki dua garis Mereka adalah orang-orang yang terpilih Dan hanya sedikit orang saja yang memiliki garis seperti itu Sementara itu Mas pun akhirnya menerima tantangan Yang diberikan oleh Lenso Di sini posisi Lenso pun sangat bagus Karena ia memegang kendali atas taruhan kali ini Dan sebelum pertaruhan itu dimulai Lansso pun memberikan sedikit gertakan kepada Mas Setelah melakukan semua itu Mas pun langsung datang dan menyerang Lansso Di sini Lansso dengan kekuatan tekanannya Ia pun berhasil membuat Mas ini tumbang Namun Mas memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata Ia pun berhasil untuk mengalahkan tekanan sihir tersebut Bahkan Lansso yang belatal itu Ia tak percaya dengan apa yang telah ia lihat Setelah itu Lansso pun kembali lagi mengeluarkan sihirnya untuk mengalahkan Mas Namun kali ini Mas dapat mengatasi hal tersebut Di sini Lansso pun berhasil untuk menghindari pukulan dari Mas Namun ia tak sengaja jika kalung miliknya ini terlepas Pada saat dibuka oleh Mas Mas pun mengira jika Lansso ini adalah seorang lolikon Namun Lansso membantahnya Jika ia bukanlah seorang lolikon Melainkan orang yang ada di kalung tersebut adalah adiknya sendiri Kemudian Lansso pun mengancam Mas Jika ia akan menjatuhkan botol tersebut ke dalam jurang Terlebih lagi ia akan menambahkan kekuatan sihirnya Untuk mempercepat laju jatuhnya botol tersebut Di sini Lansso pun kembali mengingat masa lelunya dulu Dimana ia sangat peduli dengan adik perempuannya yang bernama Hana Suatu hari Hana ini harus terjatuh sakit Sehingga membuat garis di wajahnya ini mulai memudar Di sini kedua orang tua Lansso pun tak punya pilihan lain Selain menyerahkan adik Lansso ini ke biru sihir Mendengar hal ini Lansso pun tak terima dengan pilihan kedua orang tuanya tersebut Dan ia bercita-cita untuk menjadi visionor suci untuk bisa menyelamatkan Hana Oke kita kembali lagi ke pertandingan Di sini Lansso pun tak basa-basi Ia pun langsung menjatuhkan botol tersebut ke bawah jurang Namun siapa sangka Mas yang telah bersiap Ia pun langsung bergegas untuk berlari mengambil botol tersebut Dan tak butuh waktu lama ia pun berhasil untuk membawanya kembali ke atas sana Pada saat Lansso akan mengakhiri semua ini Mas pun memberhentikannya Di sini ia mengatakan Jika Lansso bukanlah orang jahat Dan botol yang ia ambil tadi Merupakan botol palsu Kemudian Mas pun datang ke arah Lansso dan mengambil botol yang asli Di sini Lansso yang mendengar kata-kata Mas Ia pun mengingat kata-kata yang sama seperti yang adiknya katakan dahulu Akhirnya Lansso pun memutuskan untuk pergi dari sana Namun sebelumnya pergi Ia pun memberikan koin perak kepada Mas Keesokan harinya moderator di sana pun memberitahu kita Dimana di sekolah sihir tersebut Terdapat beberapa kelas tergantung karakteristik masing-masing siswa Yang pertama Adler Yaitu keberanian dan juga keyakinan Orka, kebijaksanaan dan juga keuletan Dan yang terakhir yaitu Lang Dimana isi kelas tersebut adalah murid-murid yang memiliki bakat dan juga ambisi Dimana ketiga kelas tersebut saling bersaing Untuk bisa menjadi yang terbaik Sementara itu Finn pun memberitahu Mas Jika ia telah mengumpulkan lima koin perak Maka itu bisa menjadi satu koin emas Di tengah-tengah pembicaraan mereka Finn pun teringat dengan tugas yang belum mereka berdua kerjakan Bahkan gara-gara tugas tersebut Kepala mereka berdua ini pun menjadi pusing Tak lama kemudian datanglah Lansso ke sana Di sini Lansso pun akan membantu mereka berdua Untuk menyelesaikan tugas tersebut Setelah mereka sampai di dapur Mereka pun disuruh Untuk membuat lobak tersebut menjadi terdiam Di sini Lansso pun menunjukkan mantra sihir yang ia gunakan Setelah melihat hal itu Finn pun langsung mempraktekannya Dan kali ini ia pun berhasil untuk membuat lobak tersebut menjadi terdiam Berbeda dengan emas Ia malah membuat lobak tersebut marah Sehingga membuat ukuran dari lobak tersebut menjadi sangat besar Namun siapa sangka Mas dapat dengan mudah mengalahkan lobak tersebut Hanya dengan sekali pukul saja Kemudian Lansso pun menunjukkan langkah terakhir dari tugas tersebut Dimana setelah lobak tersebut tertidur Mereka pun diperintahkan untuk memasaknya Namun emas yang mengikuti arahan dari Lansso Hasil terakhir dari masakan tersebut malahan berubah menjadi kue sas Bahkan Lansso yang mengajarnya pun bingung Kenapa bisa-bisanya lobak tersebut menjadi kue sas Di sisi lain Ada seorang murid yang berlagak sohebat Di sini ia pun berhasil menumbangkan tiga murid sekaligus Sementara itu ada sekumpulan murid yang berambisi Untuk bisa merebut semua koin emas dari kelas yang ada Dan lain tak bukan Murid tersebut berasal dari kelas lang Keesokan harinya Lomba antara kelas pun dimulai Di sini mereka pun melihat murid berambut merah yang sok asik kesana Diketahui menama murid tersebut adalah Dot Barret Di sini Dot pun tak terima Dimana emas ini dari tadi memperhatikan dirinya Namun saat lemon datang menghampiri emas Ia pun marah kepada emas Karena ia tak suka melihat seorang pria yang selalu dipuji-puji oleh seorang wanita Dan ia juga kesal Karena ia belum bisa menemukan wanita idamanya Padahal perbandingan pria dan wanita di dunia ini Adalah satu banding satu Tak lama kemudian Pengawas pun datang kesana Di sana ia pun memberitahu mereka tugas yang akan mereka lakukan Dimana mereka diharuskan Untuk mengalahkan kalajengking raksasa yang berada di dalam hutan tersebut Dan mereka akan mendapatkan koin perak saat mengalahkan kalajengking itu Pada saat mas akan memasuki hutan Ia pun dihampiri oleh seorang murid sombong Yang mana murid tersebut langsung menyerang emas Diketahui murid tersebut bernama Silva Bahkan Silva pun memiliki dua garis di wajahnya Yang sama seperti lanse Di sini lanse pun melarang mas Untuk tidak menghadapinya Setelah masuk ke dalam hutan Mas dan lanse pun berpisah Karena mas ini kelelahan Namun di sini Mas harus bertemu dengan Dot Di tengah-tengah itu Mereka pun mendengar suara jeritan dari seorang wanita Dan benar saja Di sana ada seorang wanita Yang akan dihajar oleh salah satu murid pria di sana Di sini Dot pun langsung menyerang murid tersebut Dengan kekuatan sihirnya Melihat hal itu Wanita itu pun berterima kasih kepada Dot Bahkan Dot yang belum pernah berinteraksi dengan seorang wanita Yang menampak grogi dengan hal ini Sementara itu Silva pun telah berhasil mengalahkan satu kalanjungking raksaksa Oke kita kembali lagi kepada mereka bertiga Di sini Dot pun berusaha Untuk terlihat cool di depan wanita tersebut Bahkan Dot nampaknya Sudah terkena racun cinta dari wanita itu Dan benar saja Ternyata wanita itu memiliki kekuatan Untuk memikat hati seorang pria Namun saat ia menghampiri Mas Mantranya Mantranya Tak berlaku bagi Mas Di sini Mas nampaknya kebal terhadap mantra tersebut Di sini wanita itu pun menceritakan hal yang sebenarnya kepada Dot Di mana ada seorang murid yang bernama Silva Yang ingin menghabisi dirinya Dan benar saja tak lama kemudian Silva pun datang ke sana Di sini Dot pun akan berusaha untuk menghadapinya Sehingga terjadilah pertarungan antara Dot dan juga Silva Bahkan Dot tak tanggung-tanggung Untuk mengeluarkan sihirnya untuk bisa mengalahkan Silva Di sisi lain Lemon dan Finn pun menangis Karena ia takut berada di hutan tersebut Di sini Lanza pun mengira Jika Mas sedang berhadapan dengan Silva Sementara itu Silva ini berhasil lolos dari serangan Dot Bahkan ia pun sampai mengusik Mas Yang sedang asik makan kue sas Kemudian cerita dilanjutkan dengan Dot Yang telah selesai memberikan serangan kepada Silva Namun serangannya itu tak berdampak apa-apa bagi Silva Di sini Silva pun mengatakan kepada Dot Bagaimana jika aku menantangmu Dan kau harus bisa bertahan dari seranganku selama 10 kali Dan jika kau berhasil Maka aku akan memberikanmu 2 koin perak Akhirnya Dot pun menyetujui tawaran dari Silva Kemudian Silva pun mulai memberikan serangannya kepada Dot Namun untuk serangan yang pertama ini Dot telah merasakan rasa sakit yang luar biasa Dan demi melindungi gadis tersebut Dot pun rela menerima serangan yang bertubi-tubi dari Silva Sampai pada serangan ke-9 Dot pun masih kuat untuk berdiri Bahkan Silva yang melihat hal itu Ia pun terkejut dengan kegigihan Yang dimiliki oleh Dot Akhirnya Silva pun akan melancarkan serangan terakhirnya Meskipun ia telah memberikan serangannya selama 10 kali berturut-turut Dot ini masih sanggup untuk berdiri Sedangkan Silva yang melihatnya Ia pun tak menyangka jika Dot akan bertahan selama ini Namun Dot yang kehabisan tenaga Ia pun akhirnya terjatuh Tepat di hadapan Silva Di sini Dot pun meminta kepada Mas Untuk membawa gadis tersebut pergi dari sini Namun Mas hanya terdiam saja mendengar hal ini Di sini Silva pun kembali menyerang Dot Sampai pada akhirnya Dot ini kehabisan tenaga Dan ia tak sanggup lagi untuk bergerak Ditambah lagi ketika Dot melihat gadis idamanya Ini berpihak kepada Silva Dimana ternyata apa yang ia katakan dahulu Itu merupakan sandiwara belaka Pada saat Silva menertawakan Dot Karena ia tergila-gila dengan gadis itu Tiba-tiba Mas ini melemparkan kue sas tepat ke mulut Silva Di tempat yang berbeda Lemon, Finn, dan juga Lanse pun sedang membahas Mas Yang mana Mas ini mungkin sedang berhadapan dengan Silva Di sini Lanse pun menjelaskan kepada mereka berdua Jika penyihir itu ada jenisnya Seperti penyihir putih dan penyihir merah Dimana yang pernah dihadapi Mas sebelumnya Itu merupakan penyihir putih Sedangkan penyihir merah itu berada di atas penyihir putih Sementara itu Dot yang tak bisa berkutik lagi Ia pun dihampiri oleh Silva Di sini Silva pun berniat akan menghabisi Dot Namun Mas yang melihat hal itu Ia pun langsung bergegas untuk datang membantu Dot Di sini Silva yang sombong pun mengatakan kepada Mas Jika levelku berbeda jauh dengan kalian Bahkan saat aku kelas 1 Aku telah berhasil untuk mengumpulkan 2 koin emas Akhirnya Silva pun mencoba untuk memberikan serangan kepada Mas Dan hal ini sama seperti apa yang ia lakukan kepada Dot tadi Sampai pada akhirnya Ia pun terkejut Karena Mas dapat dengan mudah menangkis serangan darinya Di sini Mas pun mengeluarkan sebuah nama sihir yang asing bagi Silva Yaitu sihir tricep So seperti yang kita ketahui tricep ini merupakan otot bagian lengan belakang Saat mendengar hal ini Silva pun langsung melancarkan serangannya ke arah Mas Namun Mas dapat menghindarinya dengan sangat mudah Bahkan ia mampu memberikan serangan telak kepada Silva Di sini Silva yang tak terima pun Ia pun kembali melancarkan serangannya kepada Mas Namun Mas yang lebih unggul darinya Ia pun kembali melancarkan serangannya kepada Silva Bahkan Silva sendiri mengakui kehebatan dari Mas Dimana ia tak mampu untuk berdiri lagi Dan ia bingung siapa Mas sebenarnya Setelah mengajar Silva Mas pun duduk sebentar Sedangkan Silva yang melihat hal itu Ia pun bingung kenapa Mas melakukan hal tersebut Di sini Mas mengatakan kepada Silva Aku baru saja memberikanmu dua pukulan Dan masih ada delapan pukulan lagi Mendengar hal ini Silva pun langsung panik Karena hanya dua pukulan saja tubuhnya ini langsung terjatuh lemas Bagaimana jika lapan kali ia menerima serangan dari Mas Pada saat Mas datang ke arah Silva Silva yang mulai panik pun Ia tak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya Tak lama kemudian Datanglah Raja Kalajengking ke sana Bahkan tanda didahinya Itu berbentuk bintang Melihat hal ini Silva pun berpikiran Jika Mas akan menghadapi Kalajengking tersebut Maka aku akan memiliki kesempatan Untuk kabur dari sini Namun siapa sangka Mas dapat mengalahkan Kalajengking itu Hanya dengan satu kali pukul saja Sedangkan mereka bertiga yang melihat hal ini Mereka tak percaya dengan apa yang telah mereka lihat Di sini Mas yang merasa kasihan kepada Silva Ia pun menghentikan pertarungan tersebut Akhirnya Silva yang sombong pun dipermalukan oleh Mas Di depan hadapan Dot Di tempat yang sama Gadis yang tadi pun menangis Karena ia menyesali perbuatannya Pada saat Mas datang Ia mengira jika Mas ini telah terkena sihir miliknya Namun siapa sangka Mas datang Dan membanting wanita tersebut Singkat cerita Mas dan Dot pun telah bertemu dengan Lemon Finn dan juga Lanse Di sana Lemon pun sangat peduli dengan Mas Karena ia takut Jika Mas ini kenapa-napa Di sini Mas yang melihat Dot ngurung Akhirnya ia pun menyuruh Lemon Untuk menanyakan hal yang sama kepada Dot Pada saat Lemon datang Dot ini kembali terkena racun cinta Tak lama kemudian Lanse pun datang ke arah Mas Di sana ia pun mengatakan Jika Mas saat ini menjadi incaran bagi Asra Malang Yang mana Asra Malang ini Terdiri dari garis keturunan murni Dan berasal dari bangsawan Dan mereka Tak terima jika orang biasa masuk ke dalam biru sihir Terlebih lagi orang biasa tersebut Menjadi visioner suci Di sini Asra Malang memiliki semangat yang tinggi Untuk merebut koin emas dari Asrama Adler Terlebih lagi Kini mereka dibawah pimpinan dari Majia Lupus Kemudian koin perak milik Mas ini Telah berubah menjadi satu koin emas Dan ini Merupakan rekor bagi Mas Di sini Finn juga menjelaskan Sebelum masuk ke Asrama Mereka akan dites Tentang kekuatan sihir mereka masing-masing Dan kira-kira Mereka akan cocok masuk ke kelas mana Diceritakan Sebelum mereka masuk ke Asrama Di sana terdapat satu guru Yang mempercayakan hal tersebut Kepada fosil Unikron Yang mana Unikron tersebut Telah melakukan hal itu Selama seratus tahun terakhir Dan prediksinya ini Tak pernah salah Namun saat tiba giliran mas Unikron itu pun bingung Karena di kepala mas ini Hanya berisikan kue sas saja Dan untuk pertama kalinya Dalam seratus tahun Aku baru menemukan hal yang seperti ini Akhirnya ia pun tak memiliki pilihan lain Kemudian ia pun memasukkan mas Kedalam Asrama Adler Sementara itu Lanso pun mengatakan kepada mas Jika majisya lupus yang petinggi itu Merupakan kelompok yang terkemuka Di Asrama Alang Dan anggotanya ini Beranggotakan tujuh orang terpilih Bisa jadi Silva ini merupakan bawahan Dari majisya lupus Di sini Lanso pun memperingatkan mas Agar ia tak berteman dengan mereka Singkat cerita Mas yang akan masuk ke kelas selanjutnya Ia pun tersesat Di sini ia pun melihat sebuah pintu Dan ia yakin Jika itu merupakan kelas selanjutnya Namun ia lupa cara membuka pintu tersebut Sementara itu Silva pun sedang diinterogasi oleh majisya lupus Di sini Silva pun tak bisa berbuat banyak Terlebih lagi Koin Silva ini telah direbut oleh mas Di sini kita diperlihatkan dengan garis wajah yang tak biasa Di mana ia memiliki tiga garis wajah sekaligus Alhasil Karena Silva tak bisa merebut koin dari Asrama Adler Di sini ia pun dirubah menjadi sebuah boneka Bahkan di sana terlihat Banyak sekali boneka yang sama seperti Silva Di sini majisya lupus itu pun memanggil boneka yang ada di tangannya Itu dengan sebutan ibu Bahkan bisa jadi ia melakukan hal yang sama kepada ibunya Tak lama kemudian mas yang polos pun masuk Sambil merusak pintu tersebut Pada saat mas masuk Abel selaku pemimpin magia lupus Ia pun bertanya kepada mas Kenapa kau ingin menjadi visioner suci Dan mas menjawabnya Aku ingin hidup tanpa adanya gangguan Mendengar hal ini Abel pun membantahnya Dan ia mengatakan Jika mas ini telah salah pilih jalan Dan visioner suci Adalah anugerah dari para dewa Dan tak sembarang orang bisa mendapatkan gelar tersebut Sedangkan mas tak memiliki persyaratan sama sekali Untuk bisa menjadi visioner suci Disini Abel pun menjelaskan panjang lebar Tentang apa itu visioner suci Dan apa tujuannya Namun mas yang mendengar hal itu Ia pun tak paham sama sekali Dengan apa yang Abel katakan Alhasil Abel yang kesal Ia pun mengeluarkan salah satu bonekanya Untuk menyerang mas Disini boneka tersebut pun Dapat dengan mudah dikalahkan oleh mas Namun siapa sangka Boneka yang dikalahkan mas barusan Itu merupakan sifa yang telah dirubah menjadi boneka oleh Abel Melihat mas dapat dengan mudah mengalahkan bonekanya Abel pun kembali mengeluarkan bonekanya yang lebih besar Untuk menghadapi mas Disini Mas yang tak memiliki banyak waktu Ia pun akhirnya memutar cara Agar segera pergi dari sana Akhirnya ia pun melemparkan sebuah benda ke arah Abel Kemudian Mas pun pergi dari sana Sambil membawa sifa keluar dari tempat tersebut Akan tetapi Sebelum mas pergi Ia sempat mengatakan hal kepada Abel Seberapa kuat dirimu Aku akan tetap mengalahkanmu Setelah mas pergi Abel pun melihat Benda yang dilemparkan mas tadi Disini ia mengira Jika mas telah menyerah kepadanya Sehingga mas memberikan koin miliknya kepada Abel Namun Saat dilihat Ternyata itu merupakan Kancing baju milik bonekanya tadi Disana Ada salah satu Anggota magia lupus Yang melihat dengan jelas Apa yang dilakukan oleh mas tadi Dimana Mas sengaja melemparkan Kancing baju boneka milik Abel Dan hal itu Dilakukan hanya untuk Mengelabui Abel belaka Namun semua itu Dilakukannya dengan sangat cepat Bahkan hanya orang tertentu sajalah Yang bisa melihat hal tersebut Singkat cerita Siva pun telah tersadar Dari pingsannya Disini Ia pun bingung Kenapa ia bisa berada disini Terlebih lagi Saat ini Ia sedang bersama dengan mas Sementara itu Lanche Yang sedang berada di luangan Adler Ia pun mencoba Gaya rambut baru Namun Dot yang sangat benci Dengan pria tampan Ia pun marah Kepada Lanche Disini Finn pun memberingatkan mereka Jika aku tak ingin Kalian rusuh disini Namun Dot yang terlanjur kesal Ia pun tak menghiraukan Perkataan dari Finn Dan ia pun berniat Akan mengajar Lanche disini Akan tetapi Sebelum semua itu terjadi Mas pun datang kesana Sedangkan Dot Ia pun mengeluarkan Sebuah hadiah untuk Finn Dan maksud dari semua itu Adalah agar mereka Dapat menerima Dot Sebagai teman mereka Dan tentu saja Biarpun tanpa memberikan hadiah Mereka tetap saja Menerima Dot Sebagai teman mereka Tak lama kemudian Datanglah Lemon ke sana Kemudian Lemon pun Membawa mereka Berempat pergi Ke sebuah ruangan Sesampainya disana Lemon pun menunjukkan Sebuah timbangan Yang mana timbangan tersebut Mengarah kepada Koin emas Bahkan saat ini Kelas Langlah Yang mendominasi Memiliki koin emas tersebut Dan mereka Berperluang Untuk menjadi Visioner suci Dan untuk Mengetikan semua ini Mereka semua Harus bisa Mengeliminasi Kelas Lang Keesokan harinya Mas pun mendapatkan Tugas dari Kepala sekolah Dimana Ia harus membersihkan Kandang burung hantu Selama satu minggu Tak lama kemudian Datanglah Lance Kesana Disini Lance pun Ingin membantu Mas melakukan Semua ini Sekaligus Ia ingin Menjaga mas Jika sewaktu-waktu Tim Magia Lupus Datang menemui mas Dikarenakan pada saat ini Posisi mas ini Merupakan target Bagi asrama lang Di tempat yang berbeda Ada dua anggota Magia Lupus Yang sedang mencari Koin emas Dan tentu saja Tujuan mereka Adalah asrama Adler Diketahui Nama dari keduanya Adalah Olore Yang merupakan Anggota ke-6 Dan juga Ansar Yang merupakan Anggota ke-7 Sementara itu Mas dan Lance Yang sedang Ngebersihkan kandang Tiba-tiba Mereka dikejutkan Dengan adanya suara Gemuruh dari luar sana Terlebih lagi Mas ini Tiba-tiba Jatuh ke dalam lantai Sedangkan Lance Yang menyadari Jika Magia Lupus Ada di sana Disini Ia pun dengan cepat Mindari serangan Dari mereka berdua Disini juga Mereka menjelaskan Tujuan mereka Datang ke sana Yaitu Untuk merebut Koin emas Milik emas Dan mereka Akan mempertaruhkan Koin milik mereka Masing-masing Untuk pertarungan Kali ini Disini Olore Yang melihat Mas tenggelam Ia pun langsung Merubah dirinya Menjadi seekor hiu Dan tak banyak Basa-basi Ia pun langsung Masuk juga Kedalam sana Bersama emas Sedangkan Lance Ia harus berhadapan Dengan Ansar Namun tiba-tiba Ansar ini Langsung menyerang Lance Dengan sihirnya Dan dengan sigap Lance ini Dapat menghindari Serangan tersebut Bahkan Lance dapat dengan mudah Menganalisis Kekuatan dari Ansar Yang mana Ia hanya perlu Menghancurkan Dis tersebut Karena Ansar ini Mengandalkan Dis itu Untuk menyerangnya Akan tetapi Lance disini Bimbang Jika ia menyerang Ansar secara Terang-terangan Itu dapat Menghabisi Burung hantu Yang ada di sana Dan hal itu Sangat dilarang Akhirnya Ia pun Memikirkan Cara lain Untuk bisa Mengalahkan Ansar Melihat Lance yang lengah Ansar pun Kembali Menyerang Lanse Bahkan Lanse yang Berhasil Menghindar Ia pun Harus merelakan Terkena serangan Tersebut Dan semua itu Dilakukan Demi bisa Melindungi Burung hantu Yang ada di sana Di sini Di sini Ansar pun Mengetahui Tentang latar Belakang Keluarga Crown Yang mana Keluarga tersebut Terkenal Atas kekuatan Sihir Gravitasi Milik Mereka Namun Ternyata Kekuatan Keluarga tersebut Sangat Lemah Ujar Ansar Setelah Mengatakan hal Tersebut Kepada Lanse Ansar pun Kembali Meluarkan Sihirnya Untuk Menyerang Lanse Di sini Lanse Yang kesalah Pun Ia juga Meluarkan Sihirnya Untuk Menghadapi Ansar Bahkan Ansar Yang belakang Itu Ia pun Hanya Terjam Saja Ketika Melihat Lanse Mampu Mematahkan Serangannya Bahkan Ansar Yang Menyadari Hal Itu Ia pun Tak Menyangka Jika Lanse Lebih Kuat Darinya Meskipun Mereka Ini Sama-sama Pengguna Sihir Garis Ganda Sementara Itu Penyihir Bertopeng Pun Ia sedang Berhadapan Dengan Asrama Orka Namun Sayangnya Asrama Orka Ini Harus Kalah Di Tangan Penyihir Bertopeng Alhasil Koin Milik Asrama Orka Ini Harus Jatuh Di Tangan Penyihir Bertopeng Di Tempat Yang Berbeda Mas Yang Sedang Tenggelam Ia pun Disusul Oleh Olore Yang Telah Berubah Menjadi Seekor Hiu Namun Pada Saat Olore Masuk Kesana Ia pun Merasakan Ada Sesuatu Yang Bergerak Dengan Sangat Cepat Disana Pada Saat Olore Mencari Keberadaan Dari Mas Tiba-tiba Mas Pun Datang Kesana Disini Mas Pun Mampu Bergerak Dengan Sangat Cepat Di Dalam Air Bahkan Olore Yang Merasakan Hal Tersebut Ia pun Tak Menyakka Jika Mas Mampu Melakukan Hal Tersebut Disini Olore Pun Akan Mencoba Sihir Baru Untuk Melawan Mas Namun Sebelum Itu Terjadi Mas Pun Datang Terlebih Dahulu Bahkan Olore Ini Sampai Tak Bisa Menahan Serangan Dari Mas Alhasil Mereka Berdua Pun Harus Kalah Di Tangan Mas Dan Lansel Disini Lansel Pun Sampai Bingung Apakah Cuman Ini Kekuatan Dari Anggota Kenam Dan Juga Anggota Ketujuh Dari Magia Lupus Di Tengah Pembicaraan Mereka Tiba-tiba Datanglah Penyihir Bertopeng Kesana Disini Mereka Berdua Pun Merasakan Aura Yang Sangat Kuat Dari Penyihir Bertopeng Kemudian Lansel Pun Mencoba Untuk Menyerang Penyihir Tersebut Dengan Sihirnya Namun Sihirnya Ini Tak Berfungsi Sama Sekali Melihat Lansel Yang Tak Mampu Mengeluarkan Sihir Masalah Ia Akan Turun Tangan Menghadapi Penyihir Bertopeng Tersebut Akan Tetapi Pada Saat Masakan Mengajar Penyihir Itu Tiba-tiba Penyihir Bertopeng Itu Pun Berpindah Dengan Sangat Cepat Bahkan Lansel Yang Melihat Hal Itu Ia Pun Terkejut Dan Ia Tak Tahu Sihir Apa Yang Sebenarnya Telah Ia Gunakan Tak Hanya Itu Saja Dengan Santenya Menengar Hal Itu Mereka Berdua Pun Bingung Sebenarnya Apa Yang Dienginkan Oleh Penyihir Bertopeng Itu Kesana Sedangkan Penyihir Bertopeng Ia Telah Pergi Meninggalkan Mereka Berdua Pada Saat Dijalan Penyihir Itu Menyadari Sesuatu Yang Mana Mas Ini Memiliki Sebuah Kekuatan Yang Luar Biasa Bahkan Kekuatan Itu Dilakukan Tanpa Menggunakan Sihir Tak Hanya Itu Saja Ia Juga Mengatakan Jika Mas Ini Mirip Dengan Disini Kita Garis Bawahi Jika Penyihir Bertopeng Mengatakan Mas Mirip Dengan Apakah Penyihir Bertopeng Sama Dengan Mas Yang Mana Ia Tak Memiliki Sihir Sama Sekali Namun Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Singkat Cerita Setelah Semua Itu Terjadi Lan Se Dan Mas Pun Sedang Membahas Tentang Magia Lupus Dan Mereka Akan Berniat Mencari Tempat Persembunyian Mereka Dan Berusaha Untuk Merebut Kembali Koin Mas Yang Telah Mereka Rampas Kemudian Lanse Pun Memberikan Jubah Kelas Adler Kepada Mas Disini Mas Pun Dengan Senang Hati Langsung Memakai Jubah Tersebut Tak Lama Kemudian Datanglah Lemon Kesana Disini Lemon Pun Mengajak Mereka Berdua Untuk Melihat Keadaan Dari Tom Sesampainya Mereka Di rumah Sakit Tom Pun Langsung Menyapa Mereka Bertiga Disini Mereka Pun Bingung Dengan Keadaan Dari Tom Yang Kelihatan Sangat Lemas Kemudian Tom Pun Mengatakan Semenjak Semua Itu Terjadi Aku Merasakan Berada Di Sebuah Ruangan Yang Sangat Sempit Bahkan Saat Ini Aku Merasa Jika Sihirku Ini Semakin Melemah Pada Dan Lemon Meminta Mas Untuk Menjaganya Dengan Baik Disini Lemon Juga Berpesan Kepada Mas Sebaiknya Mas Jangan Melakukan Hal Yang Terlalu Beresiko Baginya Tak Lama Kemudian Lampu Disana Pun Padam Dan Lanse Yakin Jika Ini Merupakan Ulah Dari Magia Lupus Tak Lama Kemudian Detailah Finn Dan Juga Dot Kesana Disini Mereka Berdua Pun Ingin Ikut Dengan Berjalan Di Tengah Gelap Malam Sedangkan Lansi Yang Melihat Hal Ini Ia Pun Merasakan Adeng Aneh Dari Lemon Dan Benar Saja Pada Asat Lemon Bergerak Ia Seperti Sedang Dikendalikan Bahkan Saat Ia Melihat Ke Belakang Terlihat Jika Lemon Ini Telah Berubah Menjadi Boneka Disini Mereka Berempat Pun Memilih Untuk Bersembunyi Dari Lemon Tiba Tiba Lemon Pun Pergi Dari Sana Disini Fin Pun Mengajak Mereka Bertiga Untuk Pergi Mencari Kemana Lahirnya Lemon Namun Setibanya Mereka Di Sebuah Ruangan Mereka Pun Kebingungan Karena Saat Ini Mereka Berada Di Ruangan Yang Buntu Dan Mereka Tak Tahu Kemana Lemon Pergi Akan Tetapi Disini Fin Mendengar Sebuah Suara Yang Aneh Disana Sedangkan Lansi Ia Pun Kemudian Lansi Pun Meluarkan Sihirnya Untuk Mencari Jalan Keluar Dan Boom Muncullah Sebuah Pintu Yang Sangat Besar Tepat Di Hadapan Mereka Berempat Disini Mereka Pun Mencoba Untuk Membuka Pintu Tersebut Dengan Sihir Yang Mereka Miliki Namun Semua Etusiasi Pintu Tersebut Tak Menunjukkan Perubahan Sama Sekali Setelah Terkena Sihir Mirik Mereka Melihat Mereka Tak Bisa Membuka Pintu Itu Kemudian Mas Ia Akan Turun Tangan Membuka Pintu Tersebut Dan Bagi Mas Ini Merupakan Hal Yang Sangat Mudah Disini Mas Pun Berhasil Untuk Membuka Pintu Tersebut Setelah Pintu Tersebut Terbuka Terlihatlah Ada Sebuah Tangga Disana Disini Mas Pun Mengingat Perkataan Dari Lemon Yang Mana Sebaiknya Mas Jangan Berbuat Hal Yang Terlalu Beresiko Namun Demi Menyelamatkan Lemon Mas Pun Mengabaikan Perkataan Dari Lemon Dan Akhirnya Mereka Bertiga Memutuskan Untuk Pergi Ke Bawah Sana Bahkan Saat Mereka Mulai Menuruni Tangga Finn Pun Tak Menyangka Jika Ada Ruangan Sebesar Ini Di Bawah Sekolahan Sedangkan Lanse Ia Pun Sadar Jika Ini Merupakan Markas Bagi Magia Lupus Dan Ia Sangat Yakin Jika Di Dalam Sini Mereka Pasti Akan Lebih Unggul Namun Tiba Tiba Dot Melihat Sebuah Arena Pertarungan Di Bawah Sana Pada Saat Mereka Sedang Membahas Ruangan Tersebut Tiba Tiba Datanglah Salah Satu Murid Kesana Dan Ia Merupakan Penjaga Arena Tersebut Dan Jika Mereka Ingin Melanjutkan Perjalanannya Maka Murid Tersebut Disini Dot pun Langsung Membuka Serangan Untuk Melawan Murid Itu Namun Siapa Sangka Serangan Dot Ini Terpatahkan Oleh Sihir Dari Murid Tersebut Bahkan Dot Ini Harus Terluka Karena Ia Menangkis Serangan Darinya Lalu Murid Itu Pun Mengatakan Kepada Dot Bukannya Kau Yang Telah Mengalahkan Silva Pada Waktu Itu Dan Asal Kau Tau Saja Aku Lebih Kuat Darinya Mendengar Hal Ini Dot Pun Tak Menyerah Kanya Dan Ia Tetap Percaya Diri Jika Dirinya Ini Pasti Bisa Mengalahkan mu Kemudian Dot Mengeluarkan Sebuah Lingkaran Sihir Untuk Menyerang Murid Tersebut Dan Lingkaran Itu Sendiri Memiliki Daya Ledak Yang Sangat Besar Disini Murid Itu Pun Paham Dengan Maksud Dari Dot Dan Ia Menyerah Jika Dot Akan Menjebak Dan Berharap Aku Akan Melewati Lingkaran Ini Dan Dengan Santenya Ia Pun Mengatakan Aku Tak Akan Semudah Itu Termakan Jebakan mu Setelah Mengatakan Semua Itu Murid Itu Pun Langsung Menyerang Dot Sedangkan Dot Yang Belum Siap Sama Sekali Ia Harus Terkena Serangan Dari Murid Tersebut Sehingga Membuat Tongkat Sihir Miliknya Ini Harus Terjatuh Selanjutnya Murid Itu Pun Berencana Untuk Menghabisi Dot Namun Siapa Sangka Tiba-tiba Sihir Milik Dot Tadi Pun Meledak Sehingga Membuat Murid Itu Pun Menjadi Terdiam Melihat Jebakannya Yang Telah Berhasil Dot Pun Mengatakan Jika Mantra Tersebut Akan Bereaksi Jika Waktunya Telah Habis Sedangkan Murid Itu Tak Percaya Jika Ia Telah Ditipu Oleh Dot Dan Ia Menyangka Jika Mantra Tersebut Akan Meledak Jika Terinjak Lagi Dan Lagi Mantra Milik Dot Ini Pun Kembali Meledak Dan Saat Ini Ledakannya Jauh Lebih Besar Dari Yang Sebelumnya Sementara Itu Di Biru Sihir Ketua Disana Pun Memanggil Kepala Sekolah Dan Ia Mengatakan Jika Nampidana Telah Melarikan Diri Dan Penjaga Disana Telah Berhasil Diabisi Mendengar Hal Tersebut Kepala Sekolah Pun Terkejut Dan Ia Mengatakan Sebuah Nama Yaitu Innocent Zero Di Tempat Yang Berbeda Dot Senang Karena Ia Menyerah Jika Sihirnya Ini Telah Mengalahkan Murid Tersebut Namun Di Balik Asap Yang Tebal Itu Ternyata Murid Itu Pun Menghisap Mereka Berempat Sesampainya Mereka Di Sebuah Ruangan Lance Pun Sadar Jika Tadi Itu Untuk Memisahkan Mereka Berempat Pada Saat Itu Juga Muncullah Raksaksa Tepat Di Belakang Lance Tak Lama Kemudian Datanglah Anggota Ketiga Dari Magia Lupus Dan Ia Adalah Weird Medel Disini Medel Pun Berharap Jika Yang Tiba Di Ruangan Tersebut Adalah Kepala Jamur Namun Ternyata Yang Tiba Disana Adalah Lance Di Sisi Lain Dot Dan Finn Pun Terjatuh Di Tempat Yang Sama Disana Mereka Pun Bertemu Dengan Anggota Magia Lupus Yaitu Anggota Kelima Dan Juga Keempat Sedangkan Mas Ia Terjatuh Kedalam Ruangan Yang Gelap Gulita Bahkan Ia Tak Tahu Saat Ini Ia Berada Dimana Tak Lama Kemudian Datanglah Penyihir Bertopeng Menemui Mas Disana Penyihir Itu Mengakui Kekuatan Dari Mas Yang Mana Kemampuan Itu Cukup Mengesankan Baginya Disini Ia Juga Mengatakan Kepada Mas Jika Mas Ini Tak Bisa Memakai Sihir Sedangkan Mas Yang Mendengar Hal Itu Ia Pun Mencoba Untuk Mengelak Disini Ia Pun Menjawab Jika Ia Bisa Menggunakan Sihir Disini Penyihir Bertopeng Pun Juga Mengatakan Jika Kita Memiliki Sebuah Kesamaan Yaitu Sama-sama Dibenci Oleh Orang Di Dunia Ini Dan Aku Punya Alasan Untuk Berada Disini Begitu Juga Dengan Dirimu Disini Mas Pun Merasa Tertantang Dan Ia Pun Langsung Merespon Dan Selanjutnya Kita Akan Menyaksikan Pertempuran Yang Sangat Sengit Dari Kedua Kelas Tersebut Yaitu Kelas Adler Melawan Kelas Lang Yang Mana Mereka Ini Memiliki Tujuan Tersendiri Dimulai Dari Kelas Adler Yang Ingin Mengambil Koin Emas Yang Telah Mereka Rampas Sedangkan Kelas Lang Mereka Ingin Mengambil Koin Emas Milik Kelas Adler Lalu Siapakah Kira-kira Yang Menang Pada Pertempuran Kali Ini Sementara Itu Di Depan Pintu Terdapat Seorang Murid Yang Mendapatkan Sebuah Pesan Dari Kepala Sekolah Yang Mana Ya Diperintahkan Untuk Pergi Ke Basement Dan Kira-kira Siapakah Murid Tersebut Dan Mengapa Ya Bisa Mendapatkan Perintah Dari Kepala Sekolah Di Sisi Lain Lanse Pun Bersiap Akan Berhadapan Dengan Madel Disini Madel Pun Terus-turusan Saja Mengoceh Di Depan Lanse Sedangkan Lanse Namun Siapa Sangka Madel Ini Pun Pergi Dari Sana Dengan Menggunakan Kekuatan Sihir Miliknya Dan Tiba-tiba Madel Ini Muncul Di Belakang Lanse Disini Madel Pun Langsung Membuat Cloning Dari Tanah Liat Disini Ia Pun Senang Karena Ini Akan Menarik Baginya Dikarenakan Lanse Ini Menggunakan Kekuatan Sihir Gravitasi Dan Tanpa Banyak Bahasa Basi Madel Pun Langsung Datang Menyerang Lanse Sedangkan Lanse Yang Telah Siap Ia Juga Telah Berhasil Menumbangkan Cloningan Milik Madel Akan Tetapi Lanse Pun Tersadar Ia Tak Bisa Menang Jika Terus-terusan Menyerang Cloningan Madel Tanpa Menemukan Tubuh Aslinya Alhasil Untuk Mengatasi Hal Tersebut Lanse Pun Memilih Untuk Menyerang Semua Yang Ada Disana Namun Siapa Sangka Tiba-tiba Madel Ini Muncul Di Belakang Lanse Bahkan Lanse Yang Belatang Itu Ia pun Heran Karena Semuanya Telah Hancur Oleh Sihirnya Kenapa Yang Asli Masih Bisa Bertahan Kemudian Madel Pun Langsung Menyerang Lanse Dengan Sihirnya Alhasil Lanse Yang Terjebak Ia pun Tak Bisa Bergerak Sang Sekali Lalu Dari Kejauhan Madel Pun Menyerang Lanse Dengan Bola Padahal Keluarga Kron Itu Memiliki Sihir Yang Bagus Dan Disana Kekuatan Ini Akan Sia Sia Lalu Kenapa Kau tak Bergabung Dengan Magia Lupus Dikarenakan Perkembangan Sihirmu Itu Sangat Berpengaruh Dengan Lingkungan Jika Kau Dikelilingi Dengan Sampah Maka Kau Akan Menjadi Sampah Juga Mendengar Hal Ini Lanse Pun Menjawabnya Dengan Sangat Santai Jika Bagiku Lingkungan Itu Tidak Penting Apalagi Kau Dimagia Lupus Itu Cuma Posisi Kedua Dan Untuk Menyelesaikan Semua Ini Lanse Pun Kembali Menyerang Medel Disini Lanse Pun Mengarahkannya Ke Sebuah Dinding Namun Medel Yang Menggunakan Sihir Lumpur Ia Pun Dapat Dengan Mudah Mengatasinya Dan Untuk Mengatasi Medel Ini Bergenerasi Kembali Lanse Pun Kembali Melakukan Serangannya Kali Ini Ia Pun Telah Berhasil Untuk Melukai Medel Bahkan Medel Pun Terkejut Jika Lanse Ini Telah Mengetahui Kelemahan Darinya Disini Lanse Pun Mengembalikan Perkataan Dari Medel Sepertinya Lingkungan Kulah Yang Lebih Kuat Darimu Mendengar Hal Ini Medel Pun Kembali Mengingat Masa Lunya Dulu Yang Mana Kedua Orang Tuanya Ini Bekerja Di Biru Sihir Dan Bergabungnya Medel Kedalam Magia Lupus Itu Memang Sudah Tak Bisa Terelakan Setelah Mengingat Masa Lalunya Medel Pun Mengeluarkan Sebuah Ramuan Yang Mana Ramuan Itu Bisa Meningkatkan Sihir Secara Signifikan Dan Tak Perlu Waktu Lama Kekuatan Medel Ini Pun Langsung Meningkat Disini Medel Pun Langsung Meluarkan Kartu As Miliknya Untuk Menyerang Lense Disini Lense Pun Mengeluarkan Sebuah Pilar Raksaksa Untuk Menghalau Pergerakan Dari Medel Yang Mana Pilar Pilar Tersebut Memiliki Kekuatan Gravitasi Yang Sangat Kuat Alhasil Karena Tak Kuat Menahan Gaya Tarik Tersebut Kartu As Milik Medel Ini Pun Harus Terbelah Menjadi Empat Bagian Bahkan Medel Yang Belatal Ini Ia Pun Tak Percaya Apa Yang Dengan Ia Lihat Bagaimana Mungkin Kartu Asnya Dapat Dikalahkan Dengan Sangat Mudah Setelah Mengalahkan Medel Lense Pun Pergi Dari Sana Sementara Itu Mas Pun Telah Bersiap Akan Berhadapan Dengan Penyihir Bertopeng Akan Tetapi Penyihir Bertopeng Itu Mampu Menghindari Serangan Dari Mas Disini Penyihir Bertopeng Pun Mampu Menghindari Serangan Dari Mas Ia Pun Langsung Menyerang Balik Mas Disini Penyihir Itu Pun Bergerak Dengan Sangat Cepat Bahkan Mas Sampai Terkejut Melihat Kecepatan Yang Dimiliki Oleh Penyihir Tersebut Kemudian Penyihir Bertopeng Pun Mengeluarkan Sihir Untuk Menyerang Mas Yang Mana Ia Memiliki Sihir Akselerasi Dan Dengan Mudahnya Ia Dapat Melukai Mas Dengan Sihir Tersebut Setelah Berhasil Melukai Mas Disini Memiliki Kekuatan Yang Tak Sebanding Mendengar Ucapan Dari Penyihir Itu Mas Pun Membalas Disini Mas Mengatakan Jika Semua Itu Tidaklah Penting Disini Penyihir Itu Pun Meminta Mas Untuk Menunjukkan Kemampuan Milik Mas Disana Ia Juga Mengatakan Jika Dalam 30 Menit Kau Tak Bisa Mengalahkanku Maka Kekuatan Lemon Akan Tersedot Habis Dan Secara Tak Langsung Lemon Akan Kehilangan Garis Sihirnya Sehingga Ia Akan Menjadi Murid Buangan Sedangkan Mas Yang Mendengar Hal Tersebut Ia Pun Akan Segera Menyerang Penyihir Bertopeng Dan Ia Berniat Menghancurkan Topeng Miliknya Lalu Penyihir Bertopeng Pun Kembali Mengeluarkan Sihirnya Untuk Menyerang Mas Disini Mas Pun Nampak Kualahan Menghadapinya Bahkan Mas Yang Mas Menepis Serangan Itu Ia Tak Sadar Jika Penyihir Itu Telah Berhasil Menusuk Dengan Sebuah Pedang Bahkan Penyihir Itu Juga Menghina Mas Jika Mas Ini Tak Bisa Untuk Menyelamatkan Siapapun Namun Siapa Sangka Mas Memang Sengaja Terkena Tusukan Darinya Dan Ini Merupakan Cara Baginya Untuk Bisa Menyerang Balik Penyihir Bertopeng Disini Mas Sengaja Menahan Pedang Tersebut Dengan Menggunakan Otot Parut Miliknya Dan Benar Saja Mas Dapat Dengan Mudah Mengajarnya Sampai Sampai Topeng Milik Penyihir Bertopeng Ini Pun Hancur Saat Topeng Tersebut Telah Hancur Terlihatlah Jika Penyihir Bertopeng Itu Memiliki Sebuah Mata Yang Sangat Misterius Bahkan Mas Juga Panik Ketika Mengetahui Penyihir Bertopeng Memiliki Mata Tersebut Kemudian Penyihir Bertopeng Itu Pun Mengungkapkan Sebuah Rahasia Tentang Matanya Yang Mana Matanya Tersebut Memiliki Kemampuan Untuk Menghapus Sihir Orang Yang Menatap 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 Hal Ini Mas Malah Merasa Kasian Kepadanya Karena Ia Tak Bisa Menggunakan Mata Tersebut Kepada Mas Tak Hanya Itu Saja Orang Yang Memiliki Mata Ini Merupakan Musuh Alami Bagi Mereka Yang Menggunakan Sihir Bahkan Pada Saat Mas Kecil Penyihir Bertopeng Ini Dibenci Oleh Semua Orang Begitu Juga Dengan Kedua Orang Tuanya Dan Ia Berharap Jika Ia Tak Pernah Dilahirkan Setelah Menceritakan Semuanya Kepada Mas Penyihir Itu Pun Membuat Sebuah Arena Pertarungan Dengan Menggunakan Sihir Tak Hanya Pergerakan Mas Ini Akan Semakin Melambat Dan Dengan Mudahnya Penyihir Bertopeng Itu Pun Datang Dan Menyerang Mas Bahkan Mas Yang Mencoba Membalas Serangan Tersebut Yang Malahan Terluka Akibat Serangan Yang Diberikan Oleh Penyihir Bertopeng Kemudian Penyihir Bertopeng Ini Pun Mengatakan Kepada Mas Jika Medan Ini Dapat Mengurangi Kecepatan Lawannya Dan Memberikan Kekuatan Tambahan Kepada Penggunanya Setelah Itu Ia pun Kembali Menyerang Mas Dengan Sihirnya Sedangkan Mas Yang Mas Bertahan Ia pun Memikirkan Sebuah Cara Untuk Mengatasi Semua Ini Alhasil Ia pun Mendapatkan Sebuah Ide Yang Mana Ia Berniat Akan Menghancurkan Arena Pertarungan Tersebut Bahkan Penyihir Bertopeng Pun Sampai Terkejut Melihat Kekuatan Dari Mas Bagaimana Bisa Mas Penyihir Olehnya Disini Mas pun Tak Pikir Panjang Lagi Ia pun Langsung Datang Dan Menyerang Penyihir Bertopeng Sedangkan Penyihir Bertopeng Ia pun Baru Tersadar Jika Mas Melakukan Hal Tersebut Yaitu Untuk Membatasi Gerakannya Disini Ia pun Memutuskan Untuk Mundur Terlebih Dahulu Namun Siapa Sangka Mas Ini Sengaja Menginjak Kaki Penyihir Bertopeng Sehingga Penyihir Itu Tak Bisa Bergerak Sama Sekali Disini Mas Pun Langsung Mengerahkan Kekuatannya Untuk Mengakhiri Semua Ini Bahkan Penyihir Bertopeng Yang Terkena Serangan Dari Mas Ia pun Tak Bisa Berkutik Sama Sekali Sampai Sampai Ia harus Menerima Serangan Telak Dari Mas Dan Dari Serangan Tersebut Penyihir Itu Pun Sampai Terpental Jauh Dari Arena Itu Sedangkan Penyihir Itu Pun Tak Menyangka Jika Sihir Ini Mampu Dikalahkan Oleh Otot Milik Mas Tak Lama Kemudian Mas Pun Datang Ke Arah Penyihir Bertopeng Dan Ia pun Lanjut Menyerangnya Setelah Terkena Serangan Dari Mas Ia pun Sadar Jika Kekuatan Mereka Ini Berbeda Jauh Disini Ia pun Tak Menyerah Begitu Saja Dan Ia pun Kembali Menyerang Mas Dengan Pedangnya Namun Serangan Tersebut Dapat Dengan Mudah Ditepis Oleh Mas Kemudian Mas Pun Kembali Menyerang Penyihir Itu Dengan Kekuatan Miliknya Disini Ia pun Terus-terusan Saja Mengajarnya Tanpa Anti Dan Untuk Mengairi Semua Ini Mas Meneluarkan Sebuah Teknik Yaitu Teknik Kagebuyo Dan Teknik Ini Sama Seperti Milik Rockley Di Serial Anime Naruto Alhasil Dengan Ulti Tersebut Pun Mas Ini Berhasil Menumbangkan Penyihir Bertopeng Setelah Dikalahkan Oleh Mas Penyihir Bertopeng Itu Kembali Mengingat Masa Lalunya Yang Mana Pada Saat Itu Tepat Pada Saat Itu Muncul Kedua Orang Tua Penyihir Itu Pun Terkejut Ketika Menyadari Anaknya Memiliki Sebuah Mata Yang Disebut Mata Iblis Bahkan Kedua Orang Terlebih Lagi Kedua Orang Tua Ini Hampir Tega Untuk Menghabisi Dirinya Namun Saat Dirinya Ini Tumbuh Dewasa Ia Sadar Jika Abel Membutuhkannya Meski Ia Hanya Dijadikan Sebuah Alat Saja Setelah Mendengar Cerita Dari Penyihir Bertopeng Mas Pun Sadar Apa Yang Telah Dirasakan Oleh Penyihir Tersebut Disini Mas Pun Menawarkan Pertemanan Kepada Penyihir Itu Akan Tetapi Penyihir Itu Membantahnya Dan Ia Mengatakan Jika Mas Ini Orangnya Sangat Penerima Setelah Mendengar Tawaran Dari Mas Penyihir Itu Pun Memberikan Saran Kepada Mas Sebaiknya Kau Jangan Melanjutkan Tujuan Karena Kau Tak Bisa Untuk Mengalahkan Abel Namun Mas Yang Telah Memiliki Tujuan Tersendiri Ia Pun Tak Menyerahkan Saran Darinya Dan Ia Tetap Saja Melanjutkan Tujuannya Tersebut Sementara Itu Di Tempat Yang Berbeda Dot Dan Juga Finn Mereka Berdua Akan Berhadapan Dengan Anggota Kelima Dari Magia Lupus Yang Mana Ia Adalah Love Disini Love Pun Sepuntan Mengatakan Kepada Mereka Berdua Kau Suka Atau Tidak Bahkan Love Pun Memaksa Mereka Untuk Mengatakan Ia Namun Mengatakan Kepada Love Jika Saat Ini Ia Akan Tunangan Dengan Lemon Bahkan Finn Yang Berada Tepat Di Sampingnya Ia Pun Terkejut Dengan Apa Yang Telah Dot Katakan Setelah Mendengar Hal Tersebut Love Pun Marah Dan Ia Langsung Menyerang Dot Dengan Sihirnya Sedangkan Dot Yang Menyadari Adanya Serangan Yang Tiba Tiba Ia Pun Langsung Menangkis Dengan Sihirnya Namun Tiba Tiba Love Ini Berubah Kembali Seakan Akan Ia Memiliki Dua Sifat Yang Berbeda Lalu Ia Pun Kembali Bertanya Kepada Dot Apakah Kau Suka Dengan Ku Disini Dot Pun Sempat Mengakui Jika Ia Suka Akan Tetapi Ia Telah Memiliki Rencana Untuk Bertunangan Dengan Lemon Lagi Dan Lagi Ketika Mendengar Hal Tersebut Love Pun Kembali Menyerang Dot Bahkan Dot Yang Tak Sadar Ia Pun Harus Terpental Akibat Serangan Tersebut Melihat Dot Yang Telah Terkapar Love Pun Mengatakan Kepada Mereka Berdua Yang Mana Ayahku Bilang Jika Cowok Manapun Yang Tidak Menyukaiku Maka Boleh Aku Habisi Sedangkan Dot Yang Mendengar Hal Itu Ia Pun Bangkit Dan Menyerang Love Disini Dot Juga Mengatakan Kepadanya Katakan Kepada Ayahmu Jika Perkataannya Itu Tidak Masuk Akal Melihat Dot Yang Tiba-tiba Menyerang Love Love Pun Berkata Jika Sihir Milik Dot Itu Bukanlah Tandingannya Namun Dot Dengan Kecerdikan Yang Dimiliki Ia pun Sengaja Mengarahkan Sihirnya Tepat Di Depan Love Dan Dari Serangan Itulah Tercipta Sebuah Asap Yang Sangat Tebal Dan Dibalik Asap Tersebut Tiba-tiba Dot Ini Muncul Dan Akan Mengambil Tongkat Milik Love Akan Tetapi Love Yang Sadar Akan Hal Itu Ia pun Langsung Menyerang Dot Sampai-sampai Ikat Kepala Milik Dot Ini Harus Terlepas Dari Kepalanya Setelah Menyerang Dot Love Pun Mengungkapkan Sebuah Rahasia Yang Mana Kekuatan Anggota Magia Lupus Keempat Itu Bisa Mengubah Akan Mulai Berubah Menjadi Batu Disini Dot Pun Harus Bisa Mengalahkan Love Dalam Waktu 30 Menit Dan Selanjutnya Ia harus Bisa Menemui Anggota Keempat Dan Jika Tidak Maka Mas Akan Segera Menjadi Batu Namun Love Ini Tak Memberikan Kesempatan Sama Sekali Kepada Dot Disini Ia pun Terus-terusan Saja Menyerang Dot Dengan Sihirnya Secara Bersamaan Dot Ini Mengingat Kembali Masa Lalunya Pada Saat Usianya Ini Menginjak 8 Tahun Disana Dot Pun Mendapatkan Sebuah Sapu Baru Disini Ia pun Dicegat Oleh Tiga Anak Nakal Dan Ketiga Anak Tersebut Memaksa Dot Untuk Menukar Sapu Miliknya Tak Lama Kemudian Datanglah Kakak Dari Dot Disana Ia pun Menyuruh Dot Untuk Kembali Merebut Sapu Miliknya Namun Dot Tak Berani Melakukan Hal Tersebut Karena Jika Ia Melakukannya Maka Itu Hanyakan Membuat Keadaan Semakin Parah Mendengar Dot Yang Ketakutan Kakaknya Pun Mengatakan Jika Hal Seperti Ini Akan Menjadi Masalah Ketika Kau Mendapatkan Teman Yang Sesungguhnya Dan Teman Tersebut Akan Marah Demi Dirimu Dan Orang Seperti Itu Hanya Akan Datang Sekali Seumur Dengan Silva Disana Ia Juga Paham Dengan Apa Yang Dimaksud Dengan Kakaknya Dan Orang Yang Dimaksud Adalah Orang Yang Seperti Mas Setelah Itu Dot Pun Kembali Bangkit Dan Kali Ini Ia Akan Bersungguh Untuk Bisa Mengalahkan Love Pada Saat Menoleh Kebelakang Ia Pun Terkejut Dengan Sebuah Tanda Yang Ada Dikening Dot Bahkan Tiba Tiba Love Ini Bersamaan Ia Juga Mengingat Tentang Cerita Anak Yang Memiliki Tanda Salib Di Dahinya Yang Mana Ketika Emosi Mereka Akan Lewati Batas Sihirnya Dan Ketika Sihir Mereka Terabuka Mereka Akan Menjadi Sebuah Iblis Tempur Lalu Untuk Sebutan Orang Memiliki Tanda Tersebut Mereka Disebut Dengan Irakres Kemudian Dot Pun Mengeluarkan Sebuah Sihir Untuk Memasuki Modu Tempur Ia Pun Sangat Bersemangat Untuk Bisa Mengalahkan Love Dan Tanpa Banyak Basa Basi Dot Pun Langsung Mengarahkan Sihirnya Ke Arah Love Namun Dot Ini Sengaja Melesetkan Serangannya Karena Ia Tak Suka Jika Harus Melawan Seorang Wanita Kemudian Dot Mengatakan Kepada Love Sebaiknya Kau Segera Pergi Dari Sana Sebelum Aku Berubah Pikiran Tiba-tiba Muncullah Sebuah Batu Raksaksa Di Sana Dan Raksaksa Itu Berniat Akan Menyerang Finn Sedangkan Dot Yang Melihat Hal Tersebut Ia Pun Langsung Bergegas Untuk Menyelamatkan Finn Dan Ternyata Semua Itu Adalah Dari Anggota Keempat Maja Lupus Bahkan Saat Datang Kesana Ia Pun Tak Berbas Basi Sama Sekali Ia Pun Langsung Menyerang Dot Dengan Sihirnya Disini Dot Yang Kelalahan Ia pun Tak Tahu Apakah Ia Bisa Bertahan Atau Tidak Namun Tiba-tiba Anggota Keempat Ini Terpental Akibat Sihir Dari Seseorang Bahkan Dot Juga Terkejut Ketika Ia Melihatnya Dan Ia Tak Tahu Siapa Yang Telah Melakukannya Dan Ternyata Yang Melakukan Semua Itu Adalah Rain Ames Dan Dia Adalah Seorang Divisioneri So Jika Kalian Ingat Rain Ini Adalah Murid Yang Diperintahkan Kepala Sekolah Untuk Pergi Ke Bawah Basement Disana Anggota Keempat Ini Pun Terkejut Ketika Melihat Kedatangan Rain Kesana Diketahui Jika Rain Ini Merupakan Divisioneri Tingkat Tinggi Di Kelas Adler Namun Siapa Sangka Tiba-tiba Anggota Keempat Ini Pun Menyerang Rain Dengan Sihirnya Dan Dengan Ia Telah Melakukan Hal Seenaknya Kepada Kelas Adler Terlebih Lagi Ia Merupakan Anggota Dari Magia Lupus Disini Rain Pun Sengaja Melakukan Semua Itu Agar Anggota Keempat Ini Tak Melakukan Kesalahan Yang Sama Dua Kali Sedangkan Duit Yang Belat Hal Itu Ia Pun Bingung Apakah Rain Ini Kawan Atau Lawan Kemudian Rain Pun Menyuruh Mereka Bertiga Untuk Pergi Dari Sana Sedangkan Dirinya Ini Akan Menggali Informasi Dari Anggota Keempat Magia Lupus Kemudian Mereka Pun Pergi Dari Sana Saat Mereka Pergi Finn Pun Manggil Rain Dengan Sebutan Kakak Setelah Mereka Pergi Rain Pun Mengingat Perkataan Dari Kepala Sekolah Yang Mana Di Sekolah Ini Terdapat Seorang Agen Yang Bernama Agen Zero Namun Ia Rain Melihat Kedatangan Mas Ia pun Merasakan Kekuatan Yang Sangat Besar Darinya Namun Kekuatan Ini Bukan Berasal Dari Sebuah Sihir Dan Tanpa Basah Basi Rain Pun Mendekat Ke Arah Mas Disini Ia Mengatakan Aku Kan Menyelesaikan Ini Secepat Mungkin Sedangkan Mas Yang Kebingungan Ia pun Tak Tahu Maksud Dari Rain Disini Rain Yang Bersaja Bertemu Dengan Mas Ia pun Menyangka Jika Mas Ini Adalah Seorang Penjahat Kemudian Rain Pun Meluarkan Sebuah Lebar Raksaksa Yang Mana Lebar Tersebut Akan Melihat Mas Ini Adalah Seorang Murid Atau Bukan Dan Jika Hasilnya Adalah Murid Biasa Maka Rain Ini Akan Membiarkan Mas Pergi Akan Tetapi Rain Ini Tiba-tiba Menyerang Mas Dengan Sihirnya Yang Berupa Sebuah Pedang Namun Mas Dapat Dengan Mudah Menepis Serangan Tersebut Disini Mas Pun Bingung Apa Yang Dilakukan Oleh Rain Dan Dengan Santainya Rain Ini Berkata Jika Seranganku Barusan Itu Cukup Berbahaya Sedangkan Lebah Tadi Ia pun Telah Berhasil Mendeteksi Mas Namun Ia tak Bisa Mendeteksi Kekuatan Dari Mas Bahkan Ia Menyangka Jika Sistemnya Ini Sedang Mengalami Error Setelah Mendengar Hal Tersebut Rain Pun Kembali Menyerang Mas Bahkan Dengan Santainya Mas Ini Mengubah Pedang Pedang Tersebut Menjadi Sebuah Kursi Disini Rain Yang Berat Hal itu Ia pun Tak Percaya Jika Mas Mampu Dengan Mudahnya Melakukan Hal Tersebut Kemudian Ia pun Berencana Akan Menyerangnya Sekali Lagi Dan Dengan Mudahnya Mas Ini Menangkap Pedang Dari Rain Melihat Mas Dapat Dengan Mudah Menepisnya Rain Pun Kembali Menyerangnya Lagi Dan Lagi Mas Ini Dapat Menghentikan Serangan Tersebut Dengan Sangat Mudah Disini Rain Pun Menanyakan Nama Dari Mas Setelah Mengetahui Nama Tersebut Ia pun Teringat Dengan Perkataan Dari Kepala Sekolah Yang Mana Ada Seorang Murid Yang Sangat Unik Dan Nama Murid Tersebut Adalah Mas Brandhead Kemudian Rain Pun Meminta Maaf Atas Perbuatannya Tadi Dan Dengan Congaknya Mas Ini Menjawab Tidak Mau Lalu Untuk Permintaan Maafnya Rain Pun Memberikan Sebuah Kain Kepada Mas Selain Itu Rain Juga Meminta Kepada Mas Untuk Berhati-hati Berhadapan Dengan Abel Dan Jika Kau Ingin Menjadi Visioner Suci Itu Mungkin Sangat Sulit Karena Sayanganmu Adalah Abel Dan Ia Memiliki Sihir Boneka Yang Sangat Kuat Disana Rain Juga Memuji Kekuatan Dari Mas Yang Mampu Menepis Serangannya Hanya Dengan Tangan Kosong Saja Bahkan Rain Juga Senang Karena Adakan Kuat Di Pertarungan Kali Ini Kemudian Ia Pun Pergi Dari Sana Bahkan Ia Juga Mas Mengingat Perkataan Dari Kepala Sekolah Tadi Singkat Cerita Setelah Kejadian Tadi Mas Pun Telah Sampai Ke Sebuah Ruangan Namun Pada Saat Ia Akan Mas Ia Lupa Cara Membuka Pintu Tersebut Lagi Dan Lagi Mas Pun Kembali Merusak Pintu Tersebut Disana Ia Juga Bertemu Dengan Abel Yang Telah Menunggu Kedatangannya Bahkan Abel Juga Tak Mira Jika Mas Ini Mampu Untuk Menghadapi Si mata Iblis Jika Kam Ini Tak Bisa Menerima Gen Yang Cacat Dan Kami Akan Menegakkan Keadilan Dengan Cara Kami Sendiri Kemudian Mas Punt Bertanya Kepada Abel Lalu Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Yang Tak Memiliki Sihir Dan Dengan Terasa Tak Berdosa Sama Sekali Abel Ini Menjawabnya Jika Kam Ini Harus Memusnahkannya Bahkan Mas Yang Mendengar Jawaban Dari Abel Ia pun Merasa Jika Cara Tersebut Agak Bermasalah Baginya Dan Tanpa Adanya Aba-aba Abel Ini Pun Tiba-tiba Menyerang Mas Dengan Boneka Miliknya Sementara Itu Di Tempat Yang Sama Love Yang Baru Sampai Ia pun Terkejut Ketika Melihat Mas Telah Sampai Di Sana Sedangkan Mas Ia juga Telah Berhasil Menumbangkan Satu Per Satu Boneka Milik Abel Disana Abel Juga Mengatakan Jika Di Dalam Boneka Tersebut Tersimpan Sebuah Zat Asam Yang Sangat Berbahaya Setelah Mendengar Hal Tersebut Mas Pun Memiliki Sebuah Ide Dan Ide Tersebut Adalah Membuat Boneka Abel Ini Menjadi Sebuah Pion Bowling Dan Yang Mudahnya Mas Dapat Menumbangkan Semua Boneka Yang Ada Disana Dan Semua Itu Dilakukan Hanya Dengan Sekali Lempar Saja Setelah Berhasil Menghabisi Semua Bonekanya Mas Pun Bertanya Kepada Abel Jadi Kau Berbicara Mengenai Gen Cacat Lalu Jika Aku Berhasil Mengalahkan mu Apa Artinya Gen Bagi Dirimu Sendiri Disana Mas Juga Bertanya Tentang Lemon Dan Abel Pun Menjawabnya Jika Yang Kulaukan Pada Siswa Lain Hanya Untuk Menyerah Pekuatan Sihir Milik Mereka Dengan Kata Lain Yang Kuat Akan Menindas Mereka Yang Lemah Kemudian Abel Pun Kembali Mengerahkan Bonekanya Untuk Menyerang Mas Dan Kali Ini Lebih Besar Dari Yang Sebelumnya Bahkan Dengan Sombongnya Abel Ini Berkata Kau Tak Bisa Menghentikan Mereka Karena Kau Telah Mencapai Batasan Namun Siapa Sangka Mas Dapat Dengan Mudahnya Mengalahkan Boneka Boneka Milik Abel Bahkan Abel Juga Terkejut Ketika Menyadari Mas Ini Lebih Kuat Dari Sebelumnya Di Sana Mas Pun Minta Kepada Abel Setelah Aku Menang Kau Harus Mengatakan Kepadaku Dimana Keberadaan Dari Lemon Akan Tetapi Tiba-tiba Terjadi Keanehan Kepada Mas Yang Mana Tiba-tiba Tangannya Ini Bergerak Sendiri Bahkan Mas Ini Sampai Bebak Belur Terkena Sedari Tadi Abel Telah Memasangkan Tali Boneka Kepada Mas Dan Tali Tersebut Hanya Bisa Dilihat Oleh Dirinya Sendiri Tak Sampai Disitu Saja Abel Juga Berusaha Untuk Menghabisi Mas Sekarang Juga Lalu Untuk Membuat Pertarungan Ini Semakin Seru Abel Pun Mengeluarkan Sebuah Boneka Yang Mana Boneka Ini Mirip Sekali Dengan Finn Disana Abel Juga Tak Berbasah Basi Iapun Langsung Mengendalikan Finn Untuk Menyerang Mas Bahkan Dengan Kejamnya Abel Ini Meminta Mas Untuk Melawan Finn Dan Jika Tak Melakukan Hal Tersebut Maka Abel Akan Menghancurkan Jiwa Finn Yang Berada Di Boneka Tersebut Dan Dengan Santainya Mas Ini Menjawab Perkataan Dari Abel Oh Jadi Begitu Caramu Bermain Akan Tetapi Mas Yang Notabene Ini Memiliki Tujuan Untuk Melindungi Temannya Iapun Relah Diajar Habis-habisan Oleh Abel Pada Saat Abel Akan Mengakhiri Semua Ini Tiba-tiba Kapak Yang Digunakan Finn Tadi Pun Rusak Menyadari Jika Abel Ini Hanya Menginginkan Koin Mas Milik Mas Mas Pun Dengan Senang Hati Memberikannya Kepada Abel Pada Saat Mas Melemparnya Tiba-tiba Koin Tersebut Berbelok Sehingga Mengenai Finn Dan Secara Bersamaan Finn Ini Kembali Tersadar Dan Ia Kembali Lagi Ke Wujud Manusianya Bahkan Koin Tadi Itu Kembali Lagi Ketangan Mas Disini Abel Yang Kehilangan Kesabarannya Ia Pun Kembali Mengendalikan Mas Seperti Layaknya Sebuah Boneka Sedangkan Mas Yang Tak Suka Diperlaukan Seperti Itu Ia Pun Mencoba Untuk Melawannya Sampai Sampai Jari Abel Ini Harus Patah Ketika Ia Tak Mampu Mengendalikan Pergerakan Dari Mas Meskipun Mas Dalam Pengaruh Abel Ia Tetap Bisa Maju Dan Menyerang Abel Akan Tetapi Tiba-tiba Tubuh Mas Ini Perlahan Berubah Menjadi Sebuah Boneka Dan Tak Perlu Waktu Lama Seluruh Tubuh Mas Ini Pun Menjadi Sebuah Boneka Seutuhnya Untuk Mengambil Koin Tersebut Namun Saat Dilihat Ternyata Itu Adalah Koin Yang Berubah Menjadi Kuesas Bahkan Abel Yang Mas Tak Menyangka Kan Hal Tersebut Tiba-tiba Ia Pun Diserang Oleh Mas Dan Ia Juga Tak Menyangka Bagaimana Mungkin Ini Bisa Terjadi Padahal Aku Telah Merubah Menjadi Sebuah Boneka Dan Semua Saraf Di Tubuhnya Juga Telah Kekendalikan Setelah Menyadari Semua Itu Abel Ini Pun Sadar Jika Mas Ini Dapat Mengendalikan Refleks Saraf Dalam Tubuhnya Meskipun Ia Telah Menjadi Boneka Tetap Saja Di Dalam Boneka Tersebut Tersimpan Sebuah Jiwa Manusia Disini Mas Yang Tersadar Pun Ia Mengambil Kembali Kuesas Miliknya Dan Ia Kembali Menyimpan Kue Tersebut Bahkan Abel Yang Melihatnya Ia Juga Bingung Kenapa Mas Ini Bersih Keras Untuk Melindungi Kue Tersebut Menyadari Mas Bukanlah Lawan Yang Lemah Abel Pun Mengerahkan Semua Bonekanya Dan Ia Pun Langsung Menyerap Kekuatan Sihir Yang Ada Di Sana Sehingga Dari Semua Kekuatan Tersebut Terciptalah Sebuah Boneka Yang Sangat Besar Sedangkan Love Yang Melihat Tersebut Ia Sadar Jika Mantra Itu Dapat Merubah Siapapun Menjadi Boneka Dan Benar Saja Tiba-tiba Tangan Mas Ini Pun Kembali Berubah Menjadi Kayu Melihat Adanya Kesempatan Abel Pun Mengerahkan Boneka Tersebut Untuk Menyerang Mas Akan Tetapi Belum Juga Sampai Ketempat Mas Lengan Dari Boneka Tersebut Pun Patah Dan Lain Tak Bukan Itu Merupakan Ulah Mas Yang Melakukan Semuanya Bahkan Abel Yang Melihat Hal Ini Ia pun Heran Kenapa Mas Tak Berubah Menjadi Boneka Disini Mas Yang Menyadari Hal Tersebut Ia Penemotong Tali Yang Menempel Pada Tubuhnya Sedangkan Love Ia Telah Melihat Semuanya Dan Ia Tak Percaya Jika Mas Ini Mampu Mematahkan Sihir Boneka Dari Abel Di Tempat Yang Sama Abel Pun Heran Dengan Yang Mas Lakukan Dan Ia Menganggap Jika Mas Ini Bukanlah Seorang Manusia Disini Abel Tak Menyerah Begitu Saja Ia Pun Kembali Mengerahkan Bonekanya Untuk Menyerang Mas Dan Dengan Mudahnya Hanya Sekali Pukul Saja Boneka Besar Itu Pun Hancur Berkeping Keping Setelah Itu Mas Pun Pergi Ke Arah Abel Dan Sekarang Giliran Mas Ia Akan Menyerang Abel Disini Dengan Mudahnya Mas Pun Dapat Menghabisi Abel Hanya Dengan Sekali Serang Saja Pada Saat Itu Juga Abel Mengingat Kembali Masa Kecilnya Disana Ia pun Mengingat Perkataan Dari Ibunya Meskipun Kita Lahir Dengan Banyak Keistimewaan Itu Hanyalah Sebuah Kebetulan Belaka Meskipun Kita Berasal Dari Bangsawan Tapi Kita Tak Pernah Mengabaikan Rakyat Biasa Namun Pada Suatu Hari Pada Saat Sedang Memberikan Makanan Kepada Orang Orang Datanglah Seseorang Yang Tega Menghabisinya Bahkan Dengan Kejinya Ia pun Mengatakan Jika Tindakannya Itu Adalah Sebuah Balas Dendam Sampai Pada Akhirnya Abel Pun Ditinggal Selamanya Oleh Sang Ibu Bahkan Sampai Saat Ini Abel Masih Beranggapan Jika Orang Orang Seperti Itu Tidaklah Membutuhkan Belas Kasihan Oleh Karena Itulah Aku Mencari Orang Terbaik Untuk Bergabung Dengan Magia Lupus Karena Kita Sama-sama Tak Puas Dengan Dunia Ini Sampai Saat Ini Aku Selalu Memasukkan Kekuatan Yang Tak Kumiliki Dan Semua Itu Demi Tujuanku Bahkan Kau Tak Bisa Untuk Mengubah Pikiranku Mendengar Hal Ini Mas Mengatakan Dimanapun Kapanpun Pasti Akan Ada Orang Jahat Lalu Mas Meminta Kepada Abel Untuk Mengatakan Dimana Keberadaan Dari Lemon Bahkan Untuk Pertama Kalinya Abel Ini Mengakui Bahwa Diranya Ini Telah Dikalahkan Dan Ia Akan Berencana Untuk Melepaskan Semua Murid Yang Berubah Menjadi Boneka Alhasil Berkat Mas Semua Boneka Boneka Itu Kembali Lagi Kewujud Manusianya Sedangkan Mas Kini Ia pun Berhasil Mendapatkan Koin Dari Abel Begitu Juga Dengan Lemon Dan Finn Yang Berterima Kasih Kepada Mas Karena Ia Telah Membebaskannya Tak Lama Kemudian Telah Dot Kesana Pada Saat Itu Mereka Pun Sadar Jika Saat Ini Lance Tak Bersama Mereka Sementara Itu Lance Yang Sedang Berada Di Sebuah Lorong Ia Pun Dihampiri Oleh Rain Disana Rain Pun Berkata Kau Sebaiknya Tak Berada Di Sekolahan Ini Mendengar Hal Tersebut Lance Pun Bingung Apa Ini Maksud Dengan Rain Dan Untuk Episode 12 Kita Sampai Disini Dulu Ya Dan Terima kasih Buat Kalian Telah Mampir Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya